Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi aparatur sipil negara Di kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai Rencana Kebutuhan ASN Tenaga Kesehatan Dan Formasi untuk Pengadaan ASN P3K Tenaga Kesehatan Tahun 2024 Perincian Formasi CPNS dan P3K Tahun 2024 untuk jabatan lainnya Dapat Sobat Lihat pada video sebelumnya, yaitu Perincian Formasi CPNS dan P3K Tahun 2024 Kementerian Kesehatan telah mengaparkan Rencana Kebutuhan ASN untuk Tahun 2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tenaga Kesehatan Baik yang ada di pusat maupun di daerah Dari analisis tersebut, diambil kebutuhan minimal ASN Yang akan menjadi rencana formasi Dalam pengadaan ASN Tahun 2024 Bagaimana rincian formasinya? Sebelum kita masuk ke pembahasan Untuk Sobat Catatan ASN yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Seputar dunia aparatur sipil negara Baiklah, dari papanan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dalam BIMTEK Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 Pada bulan Januari lalu Dapat dilihat pada tahun 2022 dan 2023 Jumlah kebutuhan ASN berdasarkan analisis beban kerja Sangat jauh jika dibandingkan dengan formasi yang ditetapkan Untuk pengadaan ASN Dan dari formasi tersebut Formasi yang diusulkan oleh daerah juga belum maksimal Contohnya, pada tahun 2022 Dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan Berdasarkan analisis beban kerja sejumlah 203.417 Sedangkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi Sejumlah 51.832 formasi Tapi, formasi kebutuhan minimal yang diusulkan daerah Hanya sejumlah 14.202 formasi Atau 27.4% dari kebutuhan minimal tahun 2022 Dan P3K yang lulus hanya sebanyak 8.396 Atau 16% dari kebutuhan minimal pada tahun 2022 Pada tahun 2023 Dari kebutuhan minimal 47.868 Formasi yang diusulkan daerah hanya 20.554 Atau 42.9% dari jumlah tenaga kesehatan yang lulus seleksi Dan jumlah tenaga kesehatan yang lulus seleksi Hanya sejumlah 11.992 Atau 25% dari kebutuhan minimal tersebut Lalu, bagaimana formasi P3K tenaga kesehatan di 2024 Untuk tahun 2024 Formasi untuk tenaga kesehatan masih diutamakan Untuk memenuhi kebutuhan minimal tenaga kesehatan Yang dibutuhkan di PASKES Kebutuhan minimal ini akan dikunci sebagai formasi Dalam pengadaan ASN tahun 2024 Ada pun formasi P3K tenaga kesehatan Tahun 2024 Secara keseluruhan berjumlah 97.286 formasi Dengan rincian Kebutuhan minimal PKM dan RSUD Untuk PASKESMAS dengan 9 jenis tenaga kesehatan Jumlah kebutuhannya sebanyak 33.991 formasi Dan atrisi Atau pengurangan karena pensiun, sakit, kematian, atau pengunduran diri Sebanyak 4.905 formasi Kebutuhan untuk RSUD Kabupaten Kota Dengan 7 dokter spesialis Sebanyak 1.885 formasi Dan atrisi sebanyak 113 formasi Kebutuhan minimal tambahan Untuk PASKESMAS dengan 2 jenis tenaga kesehatan penunjang Jumlah kebutuhannya sebanyak 9.855 formasi Dan atrisi sebanyak 256 formasi Kebutuhan PASKESMAS pembantu Dengan 2 jenis tenaga kesehatan Sebanyak 41.540 formasi Lab Kesehatan Masyarakat dengan 11 jenis tenaga kesehatan Sebanyak 2.430 formasi Dan atrisi sebanyak 61 formasi RSKJSU-KIAS terpenuhi dokter spesialis Dengan kebutuhan sebanyak 1.599 formasi Dan rumah sakit vertikal baru Yaitu Surabaya, Makassar, IKN, dan Papua Dengan kebutuhan sebanyak 651 formasi Nah, itulah rincian rencana formasi P3K tenaga kesehatan Pada seleksi calon aparatur sipil negara Tahun 2024 Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan silahkan share video ini Kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video catatan ASN